Hai sekarang aku mau jelasin ke Hai berdua ini ya ketika poin setelah kita mengganti olidrolik ya saat service selain tadi ngecek apa tadi stener ada lagi ini kita udah isi di sini oleh olinya kan udah high ya liatin nih lihat nggak nih levelnya udah high ya nanti kalau di running dia turun lagi gitu Hai tapi sebelum sebelum kita menghidupkan ada satu proses yang tidak boleh dilewatin yaitu beding udara di beding udara di Hai di beding beding udara di pompa nanti ada lagi beding udara di silinder pada saat udah hidup jadi maksud saya ya pada saat kita udah keisi penuh jangan berani-berani langsung di start kita lakukan bleeding oli hidrolik di pompa pada saat engin mati dulu kalau belum keluar belum keluar oli dari plak jangan berani-berani dihidupkan ya nanti temen-temen akan menemukan suatu case yang di di luar naral di luar kebiasaan dulu pernah aku nanganin customer itu ganti pompa waktu tiga menit rontok lagi pompa kalau baru hidup dan meminta kita ke lokasi ternyata apa tidak match antara mekanik satu dengan mekanik lainnya jadi mereka pada saat ganti pompa olinya itu nggak diganti olinya itu kode nggak diturunkan berarti dia apa ditutupkan trenernya itu amat dikasih plastik trenernya itu supaya oli nggak turun kan makanya dipasangkan nih kok gitu kan jadi strainer tuh ditutup plastik ya sama aja bohong sini ada oligan makanya salah satu bagian penting adalah mau kondisi apapun setelah ganti-setelah ganti pompa apalagi service maka kita wajib minimal harus keluar kalau nggak keluar oli nanti dari pak beli dari plak bleedingnya jangan berani dihidupan paham nanti kalau setelah hidup baru ada ada proses belinya lagi nah nanti temen-temen tonton yang di sini ya itu dipompak nanti udah aku pernah jelaskan lihat aja di videonya tuh pada saat hidup lo ideal handel kan pakai apa namanya selang apa ya Hai pos PAP ya nanti tonton videonya biar nggak kelamaan nanti kalau udah keluar kita pak bleeding lo ideal handel baru nanti bleeding silinder digerak-gerakin silindernya ya ada caranya lah nah posisi disini nih plaknya nih kamu kebawah aja kudiatus tuh deh awas lihat nggak nah ini nih 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 plak pompa ya kalau dipaksa 210 moce ini nih Hai deketin lagi tidak Hai nah nah jelas nah ini nih ya Hai anggap Hai biar nggak warnanya nggak ini ya pakai kunci 10 ya laki-laki doang loh kerjanya paling ya semenit 2 menit lah Hai ya ini pastikan Hai jangan sampai tidak keluar kalau ini belum keluar jangan dihidupkan ya ah ya ya Wah nggak nggak ini nggak keluar-keluar ya Hai kita ganti nih sama ini ini saat anjing mati dulu Hai jadi ya oli itu biar memenuhi dulu kompa kompa hidroli kan tuh ini keluar kan lihat nggak udah keluar tuh ini pada saat ini mati udah keluar tuh olinya berarti ini dikasih kita kompas sudah terisi oli baru kita proses bleeding disini pakai Hai bantuan yaitu selang HP HP ya nanti pada saat ini hidup ya lo hidup yang penting ini udah keluar dulu ya tuh kalau ini nggak keluar sama sekali jangan berani-berani hidupkan kompa bisa kena ya apalagi kalau teman-teman udah overhaul kelihatan keluar sih aman ya Oke sekarang kita akan hidupkan ya nanti bleedingnya beding hidup Hai peti ya tahu kan maksudnya Hai jangan liai aja loh mereka tapi malah nggak kok ya di semua komasih begitu mau itu pesa semua pesa 70-45 selama ini kenapa karena kita menghindari setelah pekerjaan kita ke problem apalagi kita ditunjuk biasanya bukan lagi mekanik ini ya tapi kita ditunjuk sebagai ya mekanik yang udah punya skill kena lihat di atas rata-rata lah temen-temen ya temen-temen bisa menunjukkan kualitas kita pekerjaan apalagi ini apa namanya eh ya gitu nggak jelas ya kayak mungkin aja ada pertanyaan nggak sementara ini ada ya nanti kita kehidupan ambil host php-nya Hai hidup tes ya segala macam lah Oke terima kasih semoga bermanfaat ya tetap semangat tetap selamatkan salam alat berat Hai